Intro Galan Musan Ibrahimah Allah Wanafa'ana bihi walamikum fidara'in Amin Ar-Rahmah bil-adfal An-Abi Buray Dahgal Kanan Nabi'u Sallallahu Alaihi Wasallam Yakhtubuna Iza Ja'al Hassan Wal Hussein Alaihima Qomisani Ahmarani Yamsyiani Wa Ya'thurani Fanazala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Minal Mimbar Fahamalahuma wa wadha'ahuma Baina yada'ithuma qala Sadagallah Innama amwalukum wa'uladukum fitnah Nazartu ila hadhani sabiyyan Yamsyiani Wa Ya'thurani Fanam Asbir Hatta Rahmah kasih sayang kepada anak-anak Anak-anak itu perlu dikasihi Perlu disayangi Dan Perlu diminta doa Walaupun doa itu dituntun atau diajarkan Kepadanya untuk kita Kenapa? Karena Mereka belum Memiliki Dosa Ibarat orang itu polos Sehingga ketika memohon kepada Allah Itu akan diberi Karena itu perlu kita apa? Mengasihi, menyayangi Sebagaimana Nabi SAW Mengancam siapapun yang tidak mengasihi mereka Katanya Rasulullah Bukan dari golongan ku Golongannya Rasulullah Ini bukan kelompoknya Rasulullah Bisa kita bayangkan Di saat itu Antara dua Antara Masuk di dalam kelompoknya Rasulullah Wa imma Masuk di dalam kelompoknya Setan Ataupun Iblis Orang yang ingin selamat Berada di kelompoknya Rasulullah Tapi orang yang tidak selamat Itu berada di kelompoknya Iblis Tidak ada kelompok ketiga Hanya ada dua Kelompok Sebagaimana kita ketahui Di hari kiamat itu Semuanya Tidak mau menolong yang lain Para Nabi Tidak mau Yang siap menolong hanya Rasulullah Justru Saling apa? Kabur Satu dengan yang Yang lainnya Yaumaya filul mar'umin Akhi Wa umihi Wa abi Wa sahibatihi Wa bani Lah di kabur Teman dari temannya Saudara dari saudaranya Suami dari istrinya Istri dari suaminya Orang tua Orang tua dari anaknya Anak dari orang Tuanya Kabur Yang mengandalkan Yang bisa diandalkan Saat itu Apa yang telah ia perbuat Di atas dunia Bukan yang lain Apa yang ia perbuat di atas dunia Dari kebaikan Itu yang bisa diandalkan Karena itu Rasulullah Pernah mengingatkan putrinya Sina Fathimah Mengingatkan Bibi-bibinya Untuk apa Tidak mengandalkan Rasulullah Tidak mengandalkan Rasulullah Tapi dianjurkan Untuk apa Beramal Dianjurkan Untuk beramal Oleh Nabi SAW Tidak mengandalkan dirinya Di hari kiamat Sama halnya Kita nanti Gak bisa mengandalkan Yang lain Mengandalkan suami Istri misalnya Gak bisa Suami mengandalkan istrinya Tambah Gak bisa Mereka kita Berada di dalam kita Kok tanggung jawabnya Kok kita mengandalkan mereka Orang tua mengandalkan Anaknya Gak bisa Kok tanggung jawabnya Orang tua Didik anak Di dunia itu loh Anak kadang gak harus Tanggung jawab Kepada orang tuanya Ketika orang tuanya Gak mampu Dia mampu Gak tanggung jawab Di dunia itu Apalagi di hari kiamat Temen Tambah Gak mau kok Dia di penjara bersama Ingin Bebas kok dia Walaupun menjermuskan Temennya Apalagi di hari kiamat Apalagi di hari kiamat Akan lebih seperti itu Nah yang diandalkan Apa yang perlu diandalkan Amal kita Di atas dunia Amal kita Karena itu kita harus Perbanyak kebaikan Ketaatan Semua waktu yang kita miliki Itu jangan sampai kosong Dari kebaikan Ketaatan Kebaikan Ketaatan apapun Yang bisa kita lakukan Saat itu sudah Apa yang bisa kita lakukan Saat itu berdikir Zikir Apa yang bisa kita lakukan Saat itu Mencari ilmu Mencari ilmu Saat itu sedekah 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 Pokoknya waktu Yang kita miliki Bisa kita lakukan Di dalamnya zikir Yang kita mampu Kita lakukan saat itu Sekarang tidak ada Waktunya ilmu Apa yang bisa saya lakukan Baca Al-Quran Baca Al-Quran Bisa Dilakukan apa Apa Mencari ilmu Mencari ilmu Sedekah Sedekah Apapun Itu yang bisa diandalkan Yang gitu ya Yang bisa diandalkan Nah kalau kita Tidak ada di dalam Kelompoknya Nabi Apa lagi coba Amal gak bisa diandalkan Dari kita Kita perlu mengandalkan Siapa Nabi Muhammad Perlu mengandalkan Nabi Muhammad Amal Tidak bisa kita andalkan Nah kita perlu apa Masuk dalam Kelompoknya Nabi Muhammad Nah minimal Untuk bisa masuk Itu apa Hindarilah Segala sesuatu Yang membuat Kita keluar Dari kelompoknya Nabi Muhammad Seperti hadis-hadis Yang diawali dengan Laisa minna Dan yang lain Sebagainya Laisa minna Katanya Rasulullah Bukan dari kelompokku Siapa yang bukan dari Kelompoknya Nabi Yang tidak menyayangi Yang tidak merahmati Anak-anak kecil Atau anak-anak yang lebih muda Dari dia Perlu disayangi Perlu dirahmati Lah menyayangi Merahmati Itu kalau Salah diingatkan Tapi yang mengingatkan Jangan merasa Karena lebih tua Kemudian Asal ngomong Asal Ceplos Misalnya Tidak Perlu Walaupun dia lebih tua Dalam mengingatkan Dengan tutur kata yang Baik Allah Memerintahkan Di dalam ayat Al-Quran Ud'u ila sabili rabbika Bil hikmati Wal mu'idhatil Hasana Allah Memerintahkan Untuk Bil hikmah Wal mu'idhatil Hasana Tutur kata yang lembut Cara yang baik Kalaupun terjadi Perdebatan Allah Memerintahkan Wajadilhum Billati Hiya ahsan Debatnya pun Dengan yang terbaik Bukan debat Dengan otot Tototan Pisu-pisuan Tidak Dengan yang terbaik Rahmati Ingatkan Kalau dia salah Nasihati Bimbing Bukan malah Dijauhi Kadang anak muda Ini karena melakukan kesalahan Orang tua menjauhi Ketika dijauhi Sama orang-orang tua Itu tadi Ya tambah hati ya Naki Terus ya apa Dijauhi Gak direken misalnya Sama orang tuanya Atau yang lebih tua Dari dia misalnya Akhirnya apa Anak itu Karena gak Mendapatkan tempat Posisi Mesisan Jepur Mesisan Seluruh Tambah Tidak Tidak Kita mengingatkan Mereka itu Untuk menjalankan Sesuai Yang dinasihatkan Lah karena itu Terus Dibimbing Terus Dinasihati Terus Didekati Seperti itu Bukan malah Tidak direken Dicul Wah Ibarat burung Dibuka Sangkarnya Dilatih Tidak Kenek-kenek Misalnya Jengkel Dibuka Sakar-karmu Metu-metu Pangan Tidak urusan Misalnya Lucul burungnya Terbang Sabar Latih Sabar Latih Laha ilaha Ilallah Misalnya Jadi Ngelatih burung Sambil Berdikir Bukan Ngelatih burung Kok Manu Faham Kita perlu Merahmati Merahmati Karena itu Nabi SAW Sangat merahmati Mereka Sangat merahmati Tapi Sekalipun Seperti itu Harus waspada Karena mereka Itu juga Apa Simbol fitnah Simbol Fitnah Karena itu Nabi Benar dikatakan Berkhutbah Khutbah Nabi Datang Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussein Kakak beradik Datang Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussein Memakai Pakaian Merah Jalan mereka Terburu-buru Atau tergeras Zan Akhirnya Rasulullah Turun dari Mimbalnya Dibawa oleh Rasulullah Dibawa Atau Diangkat Diletakkan Di Hadapannya Rasulullah Tengah-tengah Khutbah Berhenti Turun Mengangkat Mereka Ditaruh Di depannya Nabi Muhammad S.A.W. Lalu Nabi Mengatakan Kepada para Sahabat Kepada orang-orang Yang hadir Sadagallah Maha benar Allah Inna Inna Ma'am Walukum Wa'uladukum Fitnah Harta Dan Anak Kalian Itu Adalah Fitnah Harta Dan Anak Bisa Menjadi Sumber Fitnah Sebagaimana Allah Berfirman Inna Ma'am Walukum Wa'uladukum Fitnah Rasulullah Mengatakan Benar Allah Kenapa Harta Dan Anak Bisa Menimbulkan Fitnah Atau Menjadi Sumber Fitnah Apa Yang Menjadi Fitnah Saat Itu Dari Mereka Berdua Untuk Rasulullah Aku Melihat Kedua Anak Ini Berjalan Tergesa Gesa Aku Tidak Sabar Untuk Memegang Atau Merangkul Mereka Sehingga Aku Putus Pembicaraanku Dan Mengangkatnya Atau Merangkulnya Sekarang Kalau ditanya Mana Lebih penting Coba Yang Disampaikan Dengan Anak Dua Yang Tidak Ada Masalah Ada Masalah Tidak Jatuh Tidak 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 Nabi Memutus Dan Nabi Memberikan Gambaran Kepada Kita Nabi Memberikan Gambaran Kepada Kita Dalam Kehidupan Kita Zaman Sekarang Lebih Anak Jerat Minta Ini Minta Itu Orang Tuh 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 Anaknya Nangis Terus Tidak Tidak Tau Pokoknya Akhirnya Orang tua Ketika tidak bisa membeli Orang anak Akan melakukan Kejahatan Wa'illah Akan Rusak Konsentrasinya Dalam Sholat Sholat Kepikiran Fitnah Sudah Ngaji Ditinggalkan Bingung Mencari Apa yang untuk Anaknya Dengan dalil Kan wajib Saya Ngurus Anak Misalnya Neng-anak Fitnah Itu Itu fitnah Dan yang lain Sebagainya Anjabir Galak Dakhaltu Ala Rasulullah S.A.W Wahuwa Hamilul Hassan Wal Hussein Ala Dharihi Wayam Shibihima Fayagultu Ni'mal Jamal Jamal Lukuma Galak S.A.W Wa Ni'mal Rakibani Umat Tapi dalam Waktu yang lain Nabi Kepada Anak Kecil Khususnya Kepada Kedua Cucuknya Ini Luar Biasa Kalau Di rumah Nabi Ya main Kuda-kudaan Dengan mereka Sahabat Jabir Pernah Masuk Rumah Rasulullah Atau Datang Rumah Rasulullah Melihat Sinah Hassan Dan Hussein Naik Ke Punggungnya Rasulullah Rasulullah Ngerangka Kalau Di kita Kan Main Kuda-kudaan Anaknya Dinaikkan Di atas Punggungnya Dia Orang Tuhanya Ngerangka Kan Seneng Anak Kecil Seneng Tapi Sekarang Jarang Orang Tua Yang Seperti Itu Kenapa Anak Di Tetip Tunggu Anak Dulu Sering Orang Tua Mainan Seperti Itu Kenapa Perhatiannya Luar Biasa Kepada Anak Anak Bapak Bapak Sengsara Anak Anak Sengsara Di Tunggu Yang Bahaya Itu Kalau Akhirnya Disusoni Tunggu Tunggu Ini Pangan Haram Sengsara Anak Bapak Joko Mangan Haram Di Tunggu Tunggu Ini Pangan Haram Nangis Anak Disusoni Ambil Tunggu 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 Ngomong Disusoni Tunggu Bahaya Itu Bahaya Itu Kemungkinan Terjadi Bukan Tidak Mungkin Terjadi Kemungkinan Terjadi Lah Dibawa Nabi Main Kuda-kudaan Jalan Kesini Jalan Kesini Lalu Jabir Melihat Seperti itu Berkata Jabir Onta Yang Bagus Adalah Onta Kalian Berduan Jadi Nabi Dikatakan Onta Oleh Jabir Bukan Menghina Nabi Koy Onta Bukan Karena Ditunggangi Dikendarai Artinya Kendaraan Yang Terbaik Adalah Kendaraan Kalian Berdua Bukan Nabi Muhammad Kalau Yang Lain Misalnya Anak Kita Kendaraan Mereka Ini Nabi Muhammad Katanya Jabir Kendaraan Yang Hebat Kendaraan Kalian Berdua Bukan Mercy Lagi Bukan BMW Bukan Lamborghini Bukan Ferrari Nabi Muhammad Muhammad Dijawab Sama Nabi Berkataan Jabir Penunggang Atau Pengendara Yang Bagus Yang Indah Mereka Berdua Pengendara Yang Handal Pengendara Yang Hebat Adalah Mereka Berdua Katanya Jabir Kendaraan Yang Terbagus Yang Nabi Muhammad Mengatakan Pengendara Yang Terbagus Kumpullah Kendaraan Yang Bagus Pengendara Yang Bagus Hasilnya Bagus Kendaraan Api Larang Seng Nyetir Tak Enak Plas Tumpaan Atau Yang Nyetir Handal Motor Tak Enak Tapi Kalau Posisinya Sama Itulah Nabi Rahmatnya Kepada Mereka Berdua Dan Itu Sering Terjadi Kepada Nabi Muhammad Dalam Waktu Yang Lain Juga Gitu Dari Abdullah Bin Mas'ud Rasulullah Salat Ketika Sujud Nabi Sainah Hassan Dan Hussein Naik Ke Wungung Nabi Seperti Anak Kecil Kecil Dulu Sering Dibawa Ke Masjid Di Kekunang Mall Dibawa ke Kebun Binatang Maka Ini Gede-gede Koyok Binatang Akhlaknya Bukan Wongi Kenapa Sering Dibawa ke Kebun Binatang Sering Dibawa ke Tempat Rekrasi Akhirnya Anak Koyok Binatang Koyok Bedes Bedes Nyolong Rebutan Panganan Akhirnya Anaknya Sifatnya Kodo Rebutan Jabatan Nanti Dapat Pembagian Rabutan Mendapatkan Bagian Nggak peduli Kawannya Yang lain Kenapa Dari kecilnya Dibawa Ke tempat Binatang Maka Ini Naik Kepundaknya Nabi Kenapa Memang Anak kecil-kecil Dulu Sering Dibawanya Ke Masjid Ke Majelis Akhlaknya Seperti yang Dilihat Seperti yang Didengar Tapi Kalau Anaknya Sering Dibawa Kok Nggak Berubah Pancat Berarti Sifat Binatang Ada Dalam Dirinya Kaken Delok Berarti Kalo HP Ini Bedes Tadi Bedes Akhirnya Naik Punggungnya Nabi Ketika Nabi Sujud Sholat Sujud Naik Kepundaknya Nabi Punggungnya Nabi Kalau Nabi Ingin Melarang Mereka Diisyaratkan Mereka Untuk Tidak Melakukannya Kalau Nabi Ingin Melarang Mereka Tapi Terkadang Nabi Nggak Melarangnya Membiarkan Bahkan Lama Sujud Nggak Berdiri Sampai Mereka Turun Dengan Sendirinya Baru Nabi Berdiri Dan Itu Juga Bisa Menjadi Dalil Bahwa Sujud Itu Termasuk Ruknun Towil Rukun Yang Panjang Kalau Dipanjangkan Nggak Apa-apa Beda Dengan Ruku Atau Ektidal Beda Dengan Ektidal Atau Duduk Di Antara Dua Sujud Yang Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Itu Adalah Ruknun Kosir Sebagian Ulama Mengatakan Itu Adalah Ruknun Kosir Rukun Yang Pendek Kalau Dipanjangkan Bisa Membatalkan Kalau dipanjangkan Bisa Membatalkan Makanya Itu terjadi Saat Sujud Biarkan Karena Boleh dipanjangkan Dan tidak Membatalkan Karena Sehingga Mereka Mereka Sampai Turun Dengan Sendirinya Baru Nabi Berdiri Tapi Sewaktu-waktu Nabi Mengisaratkan Mereka Untuk Tidak Melakukan Itu Kalau Sudah Salat Nabi Diletakkan Mereka Berdua Di Pangkuannya Nabi Ya Diletakkan Di Pangkuannya Nabi Dan Nabi Berkata Siapa Yang Mencintai Aku Katanya Nabi Maka Cintailah Anak Anak Dua Ini Berarti Kalau Ngomong Mencintai Nabi Tapi Tidak Mencintai Keduanya Bohong Tidak Bisa Harus Itu Nabi Mengatakan Falyuhibba Falyuhibba Itu Dengan Lamul Amr Lamprenta Falyuhibba Haden Maka Hendaknya Ia Mencintai Ini Siapa Yang Mencintai Aku Hendaknya Ia Mencintai Dua Anak Ini Katanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Iaitu Imam Hassan Dan Imam Hussein Guria Al-Ala Habib Ahmad Bin Hassan Al-Attas Hadithu Hamli Nabi Sallallahu Sallam Umamata Binta Abil As Fiss Fagala Ba'aduhum Ayastatiyu Ahadun Hamla Bintihi Fiss Fagala Si'idul Walid Madalul Amal Ala Nafsik Wagal Fa'in Gabilat Nafsu Wa Illa Fa'alam Anna Finn Nafsi Dakhlan A'anta Asad Taharyan Minhu Sallallahu Sallallahu Sallam Wa Ahdham Ihtirazan Jadi Ada pernah Orang Yang belajar Kepada Lahib Ahmad Bin Hassan Al-Attas Ketika Belajar Dibaca Disitu Hadithnya Nabi Yang Membawa Umamah Membawa Atau Menggendong Umamah Binti Abil As Dalam Solat Nabi Solat Gendong Atau Membawa Umamah Lah Akhirnya Sebagian Daripada Mereka Yang Belajar Kepada Habib Ahmad Bin Hassan Al-Attas Ini Tanya Apakah Apakah Boleh Seseorang Membawa Putrinya Menggendong Putrinya Saat Solat Akhirnya Dijawab Madarul Amal Al-Nafsi Kogol Bik Pondasinya Amal Itu Ada Pada Dirimu Dan Hati Kamu Ada Pada Dirimu Dan Hati Kamu Kalau Nafsu Menerima Wa Illa Fa'lam Dan Maka Ketahuilah Dalam Nafsu Itu Ada Sumber Antara Baik Dan Buruk Lah Jadi Seakan-akan Penanya Ini Mengatakan Apa Tidak Watir Apa Tidak Takut Membawa Najis Dan Semizalnya Kok Kenapa Digendong Seakan-akan Mengkritik Nabi Seakan-akan Seperti itu Dalam pertanyaan Yang difahami oleh beliau Sehingga beliau Mengatakan Apakah kamu Lebih menjaga Diri Lebih besar Menjaga diri Atau lebih kuat Dalam menjaga diri Daripada Nabi Muhammad Jadi Ditegar Nabi Melakukan Itu Sudah Atas Dasar Pengetahuan Dan Hati-hati Jadi Jangan Kamu Kemudian Mengatakan Hal itu Apakah Boleh Dan yang lain Sebagainya Itu untuk Nabi Muhammad S.A.W. Datang dalam Akhbar Bahwa Allah Murkah Kepada Salah satu Desa Allah Murkah Kepada Salah satu Desa Kenapa Desa tersebut Ini Lengkap Kemaksiatannya Mulai Begal Perampok Judi Homer Dan yang lain Sebagainya Lengkap Perbuatan Perbuatan Dosa Ada disitu Semuanya Akhirnya Karena Marah Allah Memerintahkan Jibril Untuk Yang atas Di Bawah Yang bawah Di Atas Sudah Di Walak-walik Sama Perintahkan Untuk Di Walak-walik Sama Allah Ketika Datang Turun Jibril Mau Di Balik Sama Jibril Tanahnya Yang Bawah Di Atas Mengetahui Nangis Nangis Sanak Itu Ketakutan Anak Kecil Masih Polos Ketakutan Ibunya Bangun Karena Terbangun Dari Tidurnya Anak Kecil Tidur Terbangun Nangis Ibunya Bangun Disusui Sama Ibunya Akhirnya Membuat Anak Tersebut Diam Terdiam Akhirnya Jibril Diwahyukan Oleh Allah Turun Wahyuku Pada Jibril Dari Allah Anku Fa'anhum Fa'inni Gatrahimtuhum Wadafaktu Anhum Al-Azab Birrahmatihah Zihil Mar'a Liwaladihah Dalam Wahyunya Allah Kepada Malaika Jibril Hindarkan Keburukan Itu Dari Mereka Jadi Dari Penduduk Desa Berhentilah Jangan Kamu Lakukan Jangan Diteruskan Kenapa Alasannya Karena Aku Merahmati Mereka Dan Aku Cegah Adab Dari Mereka Karena Rahmatnya Ibu Ini Kepada Anaknya Kepada Anaknya Cil Enak-enak Turu Ibunya Enak-enak Tidur Nyenyak Tidurnya Mungkin Ngin Nger Anaknya Terbangun Nangis Bangun Ibunya Disusoni Coba Bapaknya Anaknya Nangis Nangi Bapak Tapi Ngelerek Lalu Meneng Mungkin Seperti Ibunya Belani Bangun Kadang Nangis Terus Dilihat Pempestnya Basah Atau Buang air Besar Atau Buang air Kecil Kalau Bapak Mungkin Mungkin Seperti Itu Karena Rahmatnya Ibu Ini Kepada Putranya Yang Masih Kecil Anaknya Yang Masih Kecil Adab Dibebaskan Oleh Allah Dari Penduduk Desa Yang Sudah Dimurkai Oleh Allah Allah Murkan Marah Sudah Memerintahkan Jibril Untuk Malik Ini Tapi Karena Rahmatnya Selamat Mereka Rahmatnya Makanya Rahmat Itu Penting Untuk Yang Lebih Kecil Dan Rahmatnya Allah Itu Akan Menyalip Murkanya Murkanya Allah Tadi Malik Tak Jadi Rahmatnya Menghalanginya Mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan Rahmatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Allahumma Amin Da'inna Sayagalbi Yaguluna Ma Abada Lahum Wa ta'thik Billah Rabbil Khalaiq Wa la ta'ra Ta'jif Al-Naf'i Wa Al-Dur'i Ghairah Ho Tabaraka Min Rabbin Gadirin Wa Khaligi Falyse Alim Al-Makhlug Min Al-Amr Ha Huna Wa La Thamma Shai Un Fa'rtamid Gowla Sadiq Wa Rabbul Rabbun Siwahu Wa Guluhu Abidun Wa Ta'at Al-Hugmi Min Ghiri Farigi Na'am Ba'aduhum Mimman Yuhimbu Wa Yaratadhi Lita'atihi Wa Al-Ba'aduh Aasin Wa Marigi Bitaufiq Yisara Al-Muti'u Yuti'uhu Wa Khalaf Abil Khidhlan Gullu Mufarigi Fasal Rabbaka Tawfiq Wal Afwa Wal Ridha Wa Gawna Ma Ahlil Hudah Wa Tarai Rijalun Ilah Rahman Saru Bihim Matin Ala Siddiqui Wal Ikhlasi Min Ghiri A'ig Al-Ba'aduhu Fana Lua Al-Ladhi Gullu Al-Matalibi Dunahu Falillahi Min A'ishin Garimin Wa Ra'ig Dunahun Watagribun Wa Unusun Bi Hadaratin Mugad Dasatin Fimun Taha Gulli Sabi Fahin Al-A'ish Al-A'hibbati Gham Asaha Alayhi Wagham Dam'in Al-Al-Khandi Dafiki Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatih selamat menikmati 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 selamat menikmati